Intro Di sini terus dibuang, jangka waktu 100 tahun, 50 tahun ke depan, semuanya ketukup sampah. Sebagai negara agraris dengan iklim tropis, Indonesia sejatinya memiliki potensi yang sangat baik untuk mengembangkan budidaya pertanian. Isu lingkungan hari ini, sampah yang setiap hari kita buang baik di rumah, di sekolah, ternyata tidak hilang, melainkan hanya berpindah tempat. Sebanyak 60% sampah yang dihasilkan manusia setiap harinya adalah sampah organik, sehingga mengakibatkan bau yang tidak sedap. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Dr. Haji Purwanto berharap, anak-anak generasi di Purwakarta menjadi generasi unggul yang mempunyai kesadaran lingkungan. Melalui sistem pendidikan yang terintegrasi dengan dirinya, dari kesadaran tersebut muncullah tatanen dibale atikan. Sebagai upaya penumbuhan peserta didik yang memiliki perilaku menghargai dirinya dan lingkungannya. Pendidikan karakter perlu terus dilakukan melalui berbagai program yang lebih konstektual, diantaranya dengan berorientasi pada pelestarian ekologi. Kebijakan pendidikan berbasis semesta untuk menumbuhkan kesadaran hidup ekologis melalui tatanen dibale atikan sebagai upaya untuk menjadikan sekolah sebagai laboratorium pembelajaran yang memberi pengalaman belajar bermakna kepada peserta didik berbasis model pembelajaran panca niti. Tatanen dibale atikan memiliki prinsip Berkeadilan Sebuah penghayatan dan perlakuan manusia terhadap alam semesta secara arif dan cerdas Berkelanjutan Memastikan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkesinambungan sehingga alam dapat pelestari, langgem, selaras, dan harmoni Berkearifan lokal Menghargai alam sekitar dengan cara mengembangkan, memberdayakan, mengoptimalkan, dan mengelola potensi lokal Implementasi program tatanen dibale atikan bertujuan untuk Membentuk karakter peserta didik melalui pelestarian lingkungan Meningkatkan kesadaran hidup ekologis bagi seluruh warga sekolah Untuk ruang lingkung pelaksanaan tatanen dibale atikan berfokus pada struktur yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional Dan ekosistem pendidikan di tingkat satuan pendidikan Sebagai upaya penguatan pendidikan karakter melalui program tatanen dibale atikan Maka dalam implementasinya memperhatikan prinsip pendidikan kesundaan Dalam pengembangan kognitif peserta didik yaitu pancaniti 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 merupakan tahapan atikan masyarakat Sunda yang terdiri dari 5 tahap yaitu Nitiharti merupakan tahapan rekognisi dan transfer informasi tatanen dibale atikan Melalui proses mendengar, membaca, melihat, serta mengamati Nitiharti merupakan tahapan di mana pelaksanaan program tatanen dibale atikan Memahami dan menghayati sehingga informasi yang telah diketahui menjadi jelas Nitiharti merupakan tahapan implementasi yang akan menimbulkan pembuktian-pembuktian Dari berbagai informasi yang didapatkan pada tahap sebelumnya Nitiharti merupakan tahapan pelaksanaan yang sudah berjalan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah Dan temuan pada proses pemecahan masalah, mengevaluasi, serta merancang Pada tahap ini, peserta didik sudah dapat membaktikan temuannya untuk dirinya, sesama, dan lingkungannya Niti Sajati merupakan tahapan akhir yang mencerminkan kebulatan pemahaman Yang mampu dikomunikasikan sebagai bentuk integrasi dari tahapan mengerti, memahami, membuktikan, dan menguji coba Berdasarkan proses pembelajaran dan pengalaman pribadi Sehingga menghasilkan disiplin ilmu baru yang tidak bisa terbantahkan Harmoni seisi bumi